Kebijakan pemerintah Indonesia di masa Jokowi ini udah betul-betul bagus. Bahwa kita menjadi berdaulat di tanah kita sendiri dengan bisa mengolah hasil negeri kita sendiri dan menjualnya ke luar negeri dan mendapatkan hasil tambah dari semua itu. Gue paling suka kalau bicara tentang nikel ya. Karena bisa dibilang bahwa ke depan ini nikel akan menggantikan minyak bumi yang dulu sempat booming sebagai penggerak ekonomi dan teknologi di dunia. Ketika kemudian era kita sudah beralih ke listrik, mobil-mobil juga sudah kelak tidak akan pakai lagi yang namanya bensin, bahkan HP kita ini sekarang sudah membutuhkan yang namanya baterai listrik. Maka nikel sebagai salah satu sumber utama untuk pembuatan baterai listrik itu menjadi sangat penting. Dan yang menarik Indonesia itu punya cadangan nikel terbesar di dunia. Ada 32% lebih dari cadangan nilai cadangan nikel di seluruh dunia itu ada di Indonesia. Bukan hanya di cadangan, bahkan di produksi nikel saja Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan kapasitas 800 ribu ton. Nah, dengan semua keunggulan seperti itu, nikel bisa menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat penting buat Indonesia karena kebutuhannya akan sangat mendunia. Kita lihat ya, pada waktu masa order baru banyak sekali tambang-tambang kita hanya diekspor dalam bentuk mentah. Contohnya Freeport, di mana dalam bentuk mentahnya saja diekspor, digali dan diekspor. Dan kita hanya mendapatkan keuntungan sekitar 9%, itu baru dari mentahnya saja. Di Eropa sana diolah kembali dan kemudian diekspor dalam bentuk jadi ke Indonesia dengan harga 100 kali lipat. Indonesia betul-betul rugi pada waktu itu. Nah, Januari 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan perintah bahwa dilarang lagi Indonesia untuk mengekspor biji nikel ke seluruh dunia. Ini sebuah kebijakan yang sangat bagus sebenarnya. Dengan artian bahwa nikel boleh diekspor. Ketika sudah dalam bentuk yang sudah jadi. Dalam artian sudah jadi baterai, ataupun bahkan dalam setengah jadi. Nah, kebijakan Indonesia ini kemudian membuat banyak investor yang membutuhkan nikel sebagai produk-produk mereka. Itu akhirnya investasi ke Indonesia. Nilai investasinya saja di Indonesia sejak tahun sampai tahun 2024 itu senilai Rp420 triliun dalam bentuk komitmen. Itulah kenapa nikel itu menjadi penting dan kebijakan pemerintah Indonesia di masa Jokowi ini sudah betul-betul bagus. Bahwa kita menjadi berdaulat di tanah kita sendiri dengan bisa mengolah hasil negeri kita sendiri dan menjualnya ke luar negeri dan mendapatkan hasil tambah dari semua itu. Karena kita adalah produsen terbesar di dunia dan juga punya cadangan terbesar di dunia ini sudah pasti menarik banyak investasi luar lah. Contohnya Tesla. Tesla ini kan produsen mobil listrik dan salah satu komponen terpenting dari mobil listrik Tesla ini adalah baterai listrik. Nah, di mana Tesla bisa mendapatkan jaminan bahwa produksi mobil mereka baterai listriknya atau sumber daya untuk bisa membuat baterai listriknya itu tersedia. Ya kalau gue sebagai Tesla ya pasti Indonesia lah gue tuju. Kenapa? Ya itu tadi. Bahwa Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan juga cadangan terbesar di dunia. Nah, karena Tesla membutuhkan kepastian terhadap jaminan suku cadangnya mereka ya pemerintah Indonesia juga datang kepada Tesla. Mereka ketemu. Apa jaminan kalau kemudian saya investasi di Indonesia? Begitu kata Tesla. Ya Indonesia bilang jaminan kita adalah bahwa Anda tidak akan pernah kehabisan sumber daya untuk bisa mengolah atau menjadikan atau membuat investasi buat baterai listrik Anda. Nah, balik lagi Indonesia nanya kepada Tesla. Nah, terus kalau kemudian sudah punya jaminan seperti ini apa yang akan Anda lakukan? Dan tahu Tesla kemudian berjanji bahwa dia akan menginvestasikan untuk membuat pabrik mobil listrik dan juga baterai listrik di Indonesia di Jawa Tengah kalau nggak salah dengan investasi 300 triliun rupiah. Bayang nggak 300 triliun rupiah masuk ke Indonesia itu akan membuat Jawa Tengah sektor ekonominya akan bergerak. Bukan hanya di pabriknya. Di sekitar pabrik juga akan bergerak. Mulai dari orang-orang yang berjualan di sana. Mulai orang-orang yang mendapatkan pekerjaan di sana. Dan segala macam lah. Kita jangan melihat bahwa ketika ada seseorang atau sebuah perusahaan membangun pabrik di sini dampaknya hanya ada di pabrik itu saja. Tetapi yang kita lihat bahwa sekitarnya itu akan mendapatkan nilai-nilai tambah dari pabrik itu sendiri. Cina itu kan hanya salah satu negara saja yang meminvestasikan perusahaannya di sini. Ada juga Amerika dan beberapa negara lain. Pertanyaannya kan sekarang, kenapa kok Cina disorot? Ya, ini bisa dibilang ada pertarungan geopolitik di sana. Nah, kita ini kan tiba-tiba jadi rentan banget ketika mendengar kata-kata Cina, komunis, dan segala macam. Padahal yang harus kita sadari bahwa Cina itu negara besar dan mereka juga punya teknologi-teknologi untuk membangun smelter misalnya. Kita, gimana cara kita bangun smelter? Oh, teknologinya kita belum pernah lihat. Karena itu kita harus datang ke sana dan belajar kepada mereka. Bagaimana sih cara bikin smelter? Kata Cina, ya gini aja, mendingan gue bangun di sana, gue investasi di sana, dan gue bikin smelter di sana, nanti lo belajar. Itu disebut namanya transfer keilmuan dengan Cina. Cina masuk. Ya, karena teknologinya dia yang punya, maka dia bawa juga dong tenaga kerjanya yang bisa mengoperasikan teknologinya itu. Apa salahnya juga dengan itu? Sekarang ini memang kita begitu, kita butuh bantuan dari banyak negara supaya Indonesia ini maju. Kan kita nggak bisa pintar dengan sendirinya, kita harus banyak belajar dari banyak orang. Karena itu isu-isu Cina seperti itu, sudah lah. Itu hanya propaganda-propaganda kosong dari orang-orang yang tidak ingin negeri ini maju. Nah, ini yang menarik. Kita tahu ya, Timur Tengah membara di beberapa negara itu karena mereka punya cadangan-cadangan sumber daya minyak terbesar di dunia. Dan banyak perusahaan-perusahaan kapitalis yang ingin mendapatkan cadangan itu dengan harga murah. Caranya adalah dengan membuat negara itu kacau dan mereka datang dengan segala macam uangnya dan juga jaminan keamanan supaya negara itu bisa stabil. Transaksinya apa? Ya, barter dengan minyak. Nah, Indonesia bisa seperti itu kelahan. Karena dia adalah produsen terbesar, nikah terbesar di dunia. Terus kemudian cadangan nikah yang juga terbesar di dunia. Maka sudah pasti banyak perusahaan-perusahaan kapitalis yang mewakili negara itu mengincar Indonesia. Terutama, kita melihat ada pertarungan geopolitik antara dua negara besar yang ingin menjadi negara super power yaitu Cina dan Amerika. Nah, Amerika dan Cina pasti ingin menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Dengan tujuan apa? Mengamankan jaminan pasukan sumber daya alam yang terbesar, yaitu nikel, untuk negara mereka. Jangan sampai direbut oleh salah satu negara itu. Karena itu pertarungan geopolitiknya ini akan sangat hebat. Ini akan menjadi perhatian kita ke depan bahwa Indonesia kelak punya potensi bahwa kita nanti akan diadu dalam bentuk perang saudara. Sebenarnya bukan karena kebencian yang dibangun, tetapi karena ada perebutan sumber daya alam di negeri kita yang merupakan produsen dan kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia. Ya, banyak sih ya. Kalau pada masa pemerintahan Jokowi ini kan kita melihat infrastruktur dibangun di mana-mana. Kalau dulu kan infrastruktur dibangun hanya di Jawa. Sekarang ini mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, Jokowi juga pasti memikirkan bagaimana kesejahteraan di wilayah timur. Dan wilayah timur ini kan punya keunggulan seperti di Sulawesi dengan tambang nikelnya yang menjadi produsen terbesar di dunia. Dengan adanya, dengan masuknya investasi nilainya ratusan triliun rupiah ke Sulawesi dari beberapa perusahaan yang memang ingin berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari nikel ini, maka saya yakin kok timur Indonesia ke depannya akan menjadi saingan daripada Jawa dalam sisi ekonomi dan masyarakatnya. Bahkan mungkin yang dari Jawa ini sekarang pindah ke sana semua karena ekonomi mereka berkembang. Lebih kuat daripada di Jawa. Jawa bisa saja ditinggalkan. Ya mungkin itu ya. Jokowi berpikir untuk memindahkan ibu kota itu bukan hanya ada di Jakarta, tapi bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi, bisa ke mana-mana. Karena itu untuk meneratakan ekonomi. Dan kita jangan jadi cemburu lagi kalau kemudian Sulawesi ternyata lebih kuat ekonomi daripada Jakarta. Ini era yang berbeda daripada era Orde Baru sebenarnya. Oh ya sudah pasti lah. Kalau kita melihat sejarah di mana minyak bumi ditemukan dan itu menjadi motor pergerakan ekonomi global, maka negara-negara seperti Amerika, Rusia, dan beberapa negara di Timur Tengah itu menjadi negara-negara yang maju, bukan lagi berkembang. Karena apa? Ya karena kekayaan alam di negeri mereka yang bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat di negara mereka. Dan ketika kemudian eranya sudah berganti dari kebutuhan minyak dalam bentuk fosil ke arah listrik dengan membutuhkan baterai untuk bisa menggerakkan teknologi di dunia, maka Indonesia bisa menjadi satu negara yang patut diperhitungkan. Kenapa? Ya karena produsen dan cadangan kita yang terbesar di dunia itu. Ini yang buat saya potensi Indonesia untuk menjadi negara besar itu sangat kuat sekali. Minimal di Asia Tenggara, Indonesia punya kedudukan yang sangat penting untuk bisa memimpin negara-negara tetangga sekitarnya supaya bisa punya satu kekuatan bersama. Karena itu siap-siaplah kita. Semoga kita bisa menjaga keutuhan bersama ya. Karena ini ada batas yang sangat tipis antara kesejahteraan dan kehancuran. Kalau kita nggak mampu menjaga negeri kita, maka kita hancur. Kalau kita mampu bergandeng bersama, maka negeri kita akan sejahtera dan kita akan maju bersama. Gaspol! Terima kasih telah menonton!